. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo didampingi dirkrim Suspolda Jawa Barat Kombespol Denny Octavianto melaksanakan kegiatan konferensi pers tentang kasus transmisi ilegal siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris yang dilaksanakan di Riung Mumpulung Mapolda Jawa Barat. Kabit Humas Polda Jabar mengatakan bahwa atas tindakan menyiarkan kembali, streaming, melalui media sosial Instagram serta dengan memposting tangkapan layar dari cuplikan siaran langsung lalu melakukan editing dengan menambahkan promosi layanan perjudian secara online, sangat merugikan dan menjatuhkan kredibilitas dan hak ekslusif yang dimiliki oleh ptvideo.com selaku pemegang hak siar. Pertama 30 April mendapatkan informasi terkait adanya akun senara yang melakukan siaran langsung di keinggris, melalui siaran di akun F1 Edu, dan itu mendapatkan unggahan foto-foto postingan pada akun tersebut yang didalamnya membuat dapat diaksesnya berkuatan perjudian, yaitu melangkan pasal 7 April. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!